Tadinya apa, apa, mengapa, bagaimana, untuk apa Begitu ya Jadi kalau misalnya melihat tadi di modul itu ada pengetahuan apa Bapak Ibu? Tentang apa tuh pengetahuan? Nah, faktual Di sini ya, faktual Jadi ini berhubungan dengan pengetahuan faktual Kalau di sini, tentang konsepual Kalau di sini adalah prosedural Kalau di sini, metakognitif Jadi hanya saya berikan contohnya mengikuti ini saja Tapi tidak dalam bentuk kabel Supaya nanti Bapak Ibu ketika PPL itu tinggal menggunakan Jadi saya deskriptif Bisa diulang-ulang gitu Bu? Yang apa tadi, apa tuh Bu? Ini pengetahuan faktual Ini konseptual Prosedural Yang bagaimana itu prosedural Untuk apa itu metakognitif Untuk apa sih kita sholat? Kalau ada kesadaran Berarti tadi ya, sudah dilakukan Sudah diajak Sudah diajarkan Berarti dia punya kesadaran Tidak akan lagi bertanya untuk apa Karena dia memahami Menyadari Itu metakognitif Kalau menyusun LKPD Bapak Ibu Nanti ada judulnya Kemudian petunjuk belajar CP dan TP Informasi pendukung Tugas Dan langkah kerja Dan ada penilaian Oke ya Nah, nanti kalau menyusun media digital Bapak Ibu Ini isinya adalah Bapak Ibu buat PPT Dari materi yang akan Bapak Ibu ajarkan Kemudian Ibu rekam Ibu sajikan Gitu ya Caranya Ada di linknya Tinggal Bapak Ibu Bagaimana cara Membuat PPT yang interaktif Nah, nanti Materinya Nama videonya apa Misalnya tulis Video Materi Tata cara wudu Misalnya Nanti linknya disini Link videonya Jadi saya tinggal klik Oh Bapak Ibu Sudah membuat video Oke Terima kasih